Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika Kali ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan soal-soal hots Yaitu gerak tiga benda berotasi dalam medan gravitasi Baik kita langsung saja melihat soalnya seperti berikut ini Jadi ada tiga benda yang identik katakanlah M Ditempatkan pada titik sudut segitiga sama sisi yang panjang sisinya adalah L Ketiga benda berputar di bawah pengaruh gravitasi benda lain dalam lintasan melingkar Jadi berputar melingkar Agar ketiga formasi tersebut tetap selama pergerakannya Maka tunjukkan bahwa kelajuan ketiga benda tersebut adalah GM per L Pangkat 1 per 2 Baik saudara-saudara sekalian kita lihat Jadi dari pernyataan soal ini maka mudah kita agak apa bukan mudah ya maka langkah awal yang kita harus lakukan adalah menggambar Model segitiga sama sisi tersebut Jadi kalau saya menuliskan ini Katakanlah ini ya Kemudian saya Mudah-mudahan panjang sisinya sama Nah ini adalah segitiga sama sisi Kalau segitiga sama sisi maka Sudut-sudut yang di Setiap titik sudut itu adalah 60 derajat Jadi pada segitiga ini ditempatkan ada sebuah benda Titik M masing-masing masanya sama M Ya M Nah ada tiga buah benda Nah oleh karena itu Hal yang pertama kita harus lakukan adalah Menentukan pusat masa Dari ketiga benda M tersebut Jadi ini juga M Ini juga M Karena ini bergerak dengan kecepatan Jadi berputar berotasi Nah tentu karena ada ketiga masa ini Maka kita harus mencari pusat masa Ketiga benda tersebut Nah di dalam buku teori tentang menentukan pusat masa Maka pusat masa untuk segitiga sama sisi Yaitu terletak pada garis yang membagi Tegak lurus sisi Jadi kalau saya tuliskan seperti ini Nah Membagi Ini garis bagi Kemudian di sebelah bagi Bagi Jadi Membagi dua Ya Sisinya Kemudian pertotongan Antara Garis bagi tersebut Nah ini letak disinilah Letaknya Tersebut dengan Pusat Ngemasa Berarti Pusat masanya itu menjadi Titik pusat Rotasi daripada ketiga Benda tersebut Nah Namun demikian Perlu Kita menggambarkan Kembali Komponen-komponen gaya Yang bekerja antara Ketiga M Nah oleh karena itu Kita pilih dulu salah satu M Dimana Kita ketahui bahwa Antara M dengan M ini Ada Katakanlah Ada gaya F Ya Yang disini juga Sama Gaya F Oke Nah Resultan daripada Nah Ini ada Sebuah gaya Yang kita sebut dengan Apa Yang kita sebut dengan Gaya FR Jadi ada gaya FR Dimana gaya FR itu adalah Gaya yang menuju Ke pusat Nah Sudut Antara ini Adalah 30 derajat Berarti disini juga 30 derajat Karena sudut untuk sisi Segitiga sama sisi itu adalah 60 derajat Berarti karena dia membagi Dua sudut Maka Yang disini sudutnya 30 derajat Yang disini juga 30 derajat Maka Langkah awal yang kita harus cari Pertama adalah FR Nah Dari gambar Jadi dari gambar Diperoleh Diperoleh Bahwa FR itu ya FR itu Setelah yang adalah 2F Jadi F ini Kita proyeksikan Kesini Ini juga 2F Cos 30 derajat Ya Nah Bisa kita langsung Tuliskan Nilai Cosnya Karena cos 30 derajat Adalah 1 per 2 Akar 3 Kemudian dikali 2 Maka FR itu Tak lain adalah Akar 3F Nah Kita simpan dulu Sebagai Persamaan Pertama Nah Kemudian Dari gambar Kita lihat Bahwa F itu Tak lain adalah Gaya Gravitasi Gaya atraksi Antara 2 Benda Yang dinyatakan sebagai F Sama dengan M kuadrat Per R kuadrat Nah ini Persamaan Kedua Persamaan Kedua Sehingga Kalau persamaan Kedua Dimasukkan Ke persamaan Satu Jadi untuk Mengganti Maka kita Dapatkan FR itu Adalah Akar 3 G M kuadrat Per L Per L kuadrat Nah Ini kita simpan dulu Sebagai persamaan 3 Oke Nah Selanjutnya Kita mencoba Menandai Jarak Jarak Antara Ini Ke titik Ini Adalah Misalkan Adalah A Dan jarak Antara Ini Ke titik Ini Misalkan Adalah X Berarti Panjang Ini Adalah A Ditambah X Berarti Panjang Ini Adalah A Tentu Panjang Ini Juga Adalah A Dan Panjang Ini Adalah A Dengan Demikian A Itu Menjadi Jari-jari Lingkaran Dari Gerakan Ketiga Benda Tersebut Yang Menuju Ke pusat Masa Jadi Berputar Jadi A Itu Menjadi Jari-jari Dengan Demikian Kita Bisa Menentukan Bahwa Gaya Sentri Vatal Adalah FR Juga Jadi Yang Mengarah Ke pusat Adalah FR 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 Juga Sama Dengan N V Kuadrat Per Tentu Panjang Jari-jari Ini Adalah A MER Kuadrat Nah Ini Yang Kita Sebut Dengan Persamaan 4 FR 3 Dan 4 Bisa Kita Gabung Jadi 3 Dan 4 Kita Gabung Sehingga Kita Dapatkan Bahwa N V Kuadrat Per A Ya Sentri Vatal Akar 3 G M Kuadrat Per L Kuadrat Oke Dengan demikian Kita bisa matikan ini Satu Makan Kita akan dapatkan Sebuah persamaan baru Yaitu V Kuadrat V Kuadrat Sama Dengan Akar 3 Gm Kali A Karena A nya Pindah Kesini Per L Kuadrat Nah Ini Kita Simpan Sebagai Persamaan 5 Oke Kita Simpan Sebagai Persamaan 5 Nah Selanjutnya Langkah Berikutnya Adalah Menentukan Nilai A Nah Saya Pakai kertas Disini saja Supaya Bagus Nah Kita lihat A A Ini A Jadi bisa saya tulis Bahwa A Ditambah X Nah Ini Jadi A Ditambah X Itu Sama Dengan Apa L Cos 30 Bisa Atau L Sin 60 Jadi Kalau Ini Diproyeksikan Ini Ini Adalah Panjang L Ini L Ini Juga L Berarti L Cos 30 Karena Sudut Ini Adalah 30 Jadi L Cos 30 A Sama Dengan A Ditambah X Berarti Kita Bisa Tulis L Cos 30 Nah 30 Itu Sama Dengan 1 Per 2 Akar 3 Ya Itu Adalah A Ditambah X Nah Kita Simpan Dulu Sebagai Persamaan Bintang Pertama Oke Nah Baru Kemudian Karena Kita Ingin Mencari A Maka Kita Cari Dulu X Nah Kita Lihat X Ini Segitiga Ini Ini Ada X Ini Segitiga Ini Adalah 1 Per 2 L Untuknya Adalah 1 2 L Nah Ini Sudut 30 Berarti Tangens Nah Tangens 30 Berarti Sama Dengan X Per 2 L Nah Atau X Itu Kita Bisa Jadi Tangens 30 Adalah Seper Berapa Tangens 30 Itu Adalah Seper Akar 3 Ya Jadi Kita Dapatkan X Sama Dengan L 2 Akar 3 Nah Ini Kita Tulis Persamaan Bintang 2 Ya Nah Kemudian Persamaan Bintang 2 2 Kita Masukkan Ke Persamaan Bintang 1 Ya Untuk Menentukan A nya Sehingga Kita Dapatkan A A Tambah Ini Ganti X Dengan L 2 Akar 3 Sama Dengan Akar 3 L Per 2 Oke Kemudian Kalau kita Selesaikan Ini Jadi Kalau misalkan Kita ingin Menyelesaikan A nya Ini Pindahkan Kesini Jadi Saya Tulis Disini Saja Dulu Ya Atau Saya Ambil Kertas Yang Baru Untuk Bisa Kita Leluasa Menulisnya Berarti A tadi Kita Dapatkan Sama Dengan A Ditambah L 2 Akar 3 Sama Dengan Akar 3 L Per 2 Jadi A nya L nya Pindah Kesini Bisa Akar 3 L Per 2 Dikurang L 2 Akar 3 Nah Untuk Menyamakan Penyebutnya Untuk Menyamakan Penyebutnya Maka Ini Kita Kali Akar 3 Kali Akar 3 Di bawah Kita Kali Akar 3 Kalau Ini Akar 3 Berarti 3 L Dikurang L Sama Dengan 2 Akar 2 Akar 3 Jadi Sehingga Kita Dapatkan 2 L Per 2 Akar 3 Sehingga A nya Sama Dengan L Per Akar 3 A Inilah Nilai A Nah Nilai Ini Katakanlah Bintang Bintang 3 Nah Bintang Bintang 3 Ini Kita Substitusi Ke Persamaan 5 Yang Kita Dapatkan Tadi Kita Substitusi Ke Persamaan 5 Dimana Saya Tuliskan Dulu Persamaan 5 Tadi Yaitu V V Kwadrat Sama Dengan Akar 3 G M A Per L Kwadrat Nah A Ini Kita Masukkan Ke Sini Sehingga Kita Dapatkan V Kwadrat Sama Dengan Akar 3 G M Berarti Ini Adalah L Akar 3 Kemudian L Kwadrat Akar 3 Ya Sehingga Ini Bisa Hilang Bisa Hilang Ini Juga Satu Bisa Hilang Sehingga Kita Dapatkan V Kwadrat Sama Dengan Gm Per L Atau V Sama Dengan Akar Gm Per L Nah Inilah Yang Kita Cari Sesuai Dengan Soal Tadi Untuk Membuktikan Maka Tunjukkan Bahwa Kelajuan Ketiga Benda Tersebut Adalah Gm L Pangkat Seper 2 Sesuai Dengan Yang Kita Dapatkan Yaitu Kecepatannya Adalah Akar Gm Per L Baik Saudara-saudara Sekalian Demikianlah Penjelasan Singkat Tentang Bagaimana Gerak Tiga Benda Yang Berotasi Dalam Medan Gravitasi Semoga Penjelasan Ini Memberikan Manfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.